Tokoh besar jilid tiga. Tiba-tiba tersumbat tenggorokan di ansusi. Baru sekarang dia insyaf, hanya ayah saja dalam dunia ini yang paling memperhatikan dirinya, kasih sayang kepadanya. Rasanya ingin dia menerjang keluar lari ke dalam pelukan ayahnya. Sayang sekali dia tidak punya kesempatan lagi. Sekonyong-konyong terulur sebuah tangan dari belakangnya mendekat mulutnya. Jari-jari tangan ini amat besar dan kasar, begitu kuat dan besar pula tenaganya. Karena didekap, bukan saja tak bisa bersuara, bernafas pun di ansusi amat susah. Sudah tentu orang yang mendekatnya ini memiliki sepasang tangan. Sebelah tangan yang lain memeluk pinggang di ansusi, sehingga berkutik pun dia tidak bisa. Terpaksa dia menyepak ke belakang dengan kakinya. Menyepak paha orang serasa seperti menyepak batu. Semakin kuat menyepak, semakin sakit kakinya. Seperti menjinjing seekor anak ayam orang itu menjinjing badannya mundur ke belakang, ke dalam kegelapan. Terpaksa di ansusi hanya mengawasi ayahnya pergi semakin jauh. Waktu air matanya bercucuran, orang yang menjinjing badannya sudah putar badan berlari ke arah sana. Langkahnya begitu lebar, dalam sekejap sudah keluar dari lingkungan hutan kembang. Di luar hutan pun gelap bulita. Tapi langkah orang ini tidak berhenti, dia terus berlari menyusuri kaki tembok. Setelah belok kanan dan putar ke kiri tiga kali, tiba-tiba dia menerobos masuk ke dalam sebuah rumah batu. Bentuk rumah batu ini pun tinggi dan besar. Tapi isinya hanya sebuah ranjang, sebuah meja dan sebuah kursi. Besar ranjang itu amat mengejutkan, demikian pula mejanya luar biasa besar. Kursinya kira-kira satu lipat lebih besar dari meja biasa. Sementara mejanya lebih besar dari ranjang biasanya. Setelah merapatkan pintu, orang ini langsung merebahkan di ansusi ke atas ranjang. Baru sekarang di ansusi sempat melihat muka orang ini. Hampir saja dia jatuh semaput lagi. Orang ini lebih mirip pelutung daripada manusia. Orang hutan yang disuruh memperkosa dirinya oleh Hongto Anyo itu. Kalau bentuk mukanya mirip manusia, tapi selebar kulit mukanya tumbuh bulu yang tebal panjang, lebih mengerikan bila dia menyeringai tawa. Kini orang itu pun sedang tersenyum mengawasi di ansusi. Di ansusi meronta berusaha melompat hendak menjotos congornya, tapi luput. Lekas orang itu menggoyang tangan, katanya tertawa, kau tidak usah takut kepadaku, aku menolong kau, suaranya tidak mirip pomongan manusia. Kau, kau menolong aku tanya di ansusi keheranan. Orang itu tertawa lagi, dari dalam bajunya dia merogoh keluar sesuatu benda. Yang dikeluarkan adalah segulung tali, tali yang dibuat merambat dan meloloskan diri oleh di ansusi tadi. Jadi kau yang menaruh tali itu kecuali aku siapa yang berani melakukannya, kenapa kau menolongku karena kau amat mungil, Aku amat menyukai kau, seketika meringkel badan di ansusi, meringkel seperti tenggiling. Dilihatnya orang itu ulur tangan hendak meraba mukanya, kontan diakerahkan seluruh tenaganya berteriak sekeras-kerasnya, pergi. Menggelindinglah yang jauh. Berani kau sentuh aku, aku mampus saja lekas orang itu menarik tangannya, tanyanya, kau takut kepadaku? Kenapa kau takut kepadaku biji mati yang tersembunyi di belakang lebarnya bulu mengunjuk rasa derita yang tak terhingga? Perasaan sorot matanya membuat dia kelihatan mirip manusia, tapi di ansusi malah lebih takut, serasa hampir tumpah-tumpah lagi. Semakin orang baik terhadap dirinya, dia semakin muak. Ingin rasanya bisa mati saja. Berkata orang itu, tampangku memang amat jelek, tapi aku bukan orang jahat, dan lagi sedikitpun aku tidak bermaksud jelek terhadap kau, cuma aku ingin, kau ingin apa? Tanya di ansusi dengan suara serak. Tertunduk kepala orang itu, katanya dengan suara sumbang, tidak ingin apa-apa, asal bisa melihatmu, hatiku lantas senang. Sebetulnya orang mengira dia seekor binatang liar yang buas, kini dia berubah menjadi seekor binatang peliharaan yang harus dikasehani. Dengan tajam di ansusi mengawasinya, rasa takut dan muaknya menjadi berkurang, tiba-tiba bertanya dengan kedip-kedip mata, kau, siapa namamu? Seketika terunjuk rasa senang dari sorot mati orang ini, sahutnya, Koko, aku bernama Koko, Koko terhitung nama apakah ini? Siapapun takkan menggunakan nama selucu ini. Sebetulnya kau ini manusia bukan seketika terunjuk rasa gusar dan penasaran pada mimik Matu Koko, sesaat kemudian dia menunduk lalu menjawab dengan rawan, Sudah tentu aku ini manusia, manusia seperti dirimu, bahwa aku berubah seperti ini, adalah gara-gara perbuatan Ong Toa Aniu. Semakin lega hati di ansusi, tanyanya pula, kenapa dia membuat kau begini rupa jari-jari Koko yang gede-gede itu tergenggam kencang sampai tulang-tulangnya berbunyi, lama sekali baru dia menjawab dengan suara tertelan dalam tenggorokan, darah, obat racun, darah, setiap hari dia mencekoki aku minum darah yang dicampur racun, dia sengaja membuatku menjadi binatang untuk menakuti orang, kepalanya terangkat mengawasi di ansusi, sorot matanya penuh ibadah dan mohon belas kasihan, katanya, tapi kenyataan aku masih seorang manusia, dia bisa merubah bentuk keluarku, tapi tak bisa merubah hatiku, kau membencinya tidak Koko tidak menjawab, genggamannya malah semakin terkepal kencang, seolah, olah jarinya sedang mencekik leherong Toa Aniu. Kalau kau membencinya, kenapa tidak kau berdaya upaya untuk membunuhnya badan Koko tiba-tiba mengkeret, badannya gemetar, kepalanya menjadi kendor. Jadi kau jari menghadapinya gemeretak gigi Koko, desisnya geram, dia bukan manusia, dia itu binatang benar-benar, kelihatannya kau amat jari terhadapnya, kenapa kau berani tolong aku karena, karena aku amat suka kepadamu, kalau kau benar-benar baik terhadapku, pergilah kau bunuh dia, Koko menggeleng-geleng kepala, menggeleng sekerasnya. Umpama kau tidak berani membunuhnya, paling tidak kau biarkan aku pergi saja, tidak mungkin, kau seorang diri betapapun takkan bisa lolos, agaknya kau ini manusia yang tidak becus, orang seperti ini siapa yang makal suka kepadamu, merah muka Koko, katanya tiba-tiba dengan angkat kepala, tapi aku bisa bantu kau meloloskan diri, apa benar walau aku ini manusia tulen, tapi tidak mirip orang yang pandai berbohong, tapi aku tidak bisa meloloskan diri sendiri saja, kenapa? Aku punya adik, aku tidak bisa meninggalkan dia di sini, berkedip-kedip metu di ansusi, sambungnya, kalau kau bisa menolongnya, bukan mustahil aku bisa senang kepadamu, terpancar rasa gembira sorot metu Koko, katanya, orang macam apakah adikmu seorang anak perempuan yang elok sekali, mulutnya kecil mungil, sering monyong, dia bernama di ansim, baik sebentar aku pergi mencarinya, aku pasti dapat menolongnya, belum habis katanya dia sudah melangkah pergi, tiba di ambang pintu, tiba-tiba dia berpaling, katanya tergagap, kau, kau tidak akan pergi bukan tidak, aku tunggu kau, tiba-tiba Koko memburu balik berlutut di depannya, setelah mencium kakinya, terus berlari keluar seperti orang kesenangan mendapat loteri. Begitu orang pergi, di ansusi menjadi lemas dan merasa jijik pada kakinya yang barusan dicium, ingin rasanya di atabas kutung kakinya saja. Sekonyong-konyong terdengar seorang tertawa dingin, katanya, tak nyana pilihan di antoa syocia akhirnya jatuh pada manusia kera itu, sungguh harus dipuji atas ketajaman matamu, waktu di ansusi angkat kepala, entah kapan dilihatnya keksian sing tau-tau sudah duduk di atas jendela. Merah muka di ansusi, katanya keras, apat katamu ku katakan dia amat menyukai kau, kau sendiri agaknya juga ada naksir sama dia, kalian memang pasangan yang setimpal, tiba-tiba di ansusi berjingkrak bangun menyambar poci arak besar di atas meja terus ditimpukan sekuat tenaga. Keksian sing tenang-tenang duduk di tempatnya tanpa bergerak, begitu poci terlempar dekat mukanya tiba-tiba dia menirup senaknya. Aneh sekali poci yang meluncur kencang itu seperti tertahan sebentar dan tergantung di tengah udara lalu putar balik melayang pelan-pelan ke atas meja tepat di tempatnya tadi. Apa orang ini bisa mensulap dengan mendorong dian susi membatin? Kalau kepandayan ini dinamakan ilmu silat, bukan saja dirinya belum pernah melihat, mendengar pun belum pernah. Tidak menunjukkan perasaan hatinya, muka Keksian sing tetap kaku dingin seperti benda beku, katanya, aku biasanya bantu menyempurnakan keinginan orang, aku pasti berusaha supaya. Ong To'anyo menjodohkan kak sama dia, lalu dia menambahkan dengan suara tawar, tentu kau tahu, Ong To'anyo amat senang mendengar ucapanku, tak tertahan di ansusi berteriak, kau tidak boleh berbuat demikian, aku justru akan berbuat demikian, memangnya kau bisa merintangi keinginanku lemas lunglai serasa badan di ansusi, dia tahu Keksian sing dapat melaksanakan apa yang dikatakan. Mendadak dia jadi nekat dengan keras dia tumbuhkan kepala ke arah dinding batu. Lebih baik kepalanya pecah biar mampus saja. Tapi kejadian sungguh amat aneh dan ajaib, ternyata kepalanya menumbuk sesuatu benda yang empuk, mungkinkah batu bisa menjadi lunak? Kebetulan jatuhnya celentang maka dia melihat, kiranya kepalanya barusan menumbuk perut Keksian sing. Keksian sing berdiri membelakangi dinding tanpa bergerak, katanya tanpa menunjukkan perasaan hatinya, umpama kau tidak sudi, kan tidak perlu kau mencari jalan pendek, di ansusi kertak gigi, air matah berlinang-linang. Kalau kau benar-benar tidak mau kawin dengan dia, aku sih punya kera, kera apa bunuh dia, membunuhnya siapa yang akan paksa kau menikah dengan sesosok mayat aku, aku tak bisa membunuhnya, sudah tentu kau bisa, karena dah menyukai kau, maka kau pasti dapat membunuhnya, tertunduk kepala di ansusi memikirkan kata-kata orang, tiba-tiba dilihatnya jari-jari tangannya telah memegang sebilah golok, golok telanjang. Warna golok ini amat aneh, ternyata merah dadu, mirip benar dengan warna pipi seorang gadis yang malu-malu. Inilah golok yang baik sekali, bukan saja dapat memutus rambut sekali tiup, sekali kena darah tenggorokan bakal tersumbat, lalu dengan suara kalem dia menambahkan, golok mempunyai nama, aku sering memanggilnya wanita. Sungguh nama golok yang aneh, tak tertahan di ansusi bertanya, kenapa dinamakan wanita. Karena kecepatannya melebih bibir perempuan, kejamnya melebih hati perempuan, maka tepat sekali kalau kau bunuh laki-laki yang menyukai dirimu dengan golok ini, terulur tangan di ansusi hendak menerima golok ini, tapi lekas dia menarik kembali. Sebentar dia sudah akan kembali, mau menikah sama dia atau membunuhnya terserah kepadamu sendiri, aku tidak akan memaksa, akhir kata-katanya, suaranya kedengaran di tempat yang amacau. Waktu di ansusi angkat kepala, ternyata bayangan orang sudah lenyap laksana setan yang bisa menghilang entah kemana. Sekian lama dia terlongong, akhirnya didengarnya drap pelangkah mendatangi, tersipu-sipu dia raih golok itu terus disembunyikan di belakangnya. Dilihatnya koko berlari masuk. Kembali seorang diri saja, melihat di ansusi masih menunggu, sungguh girangnya bukan main, katanya setelah bersoja gembira, ternyata kau tidak pergi, kau betul-betul menungguku, di ansusi tidak berani beradu pandang, tanyanya, mana di ansim aku tidak bisa temukan dia, karena di ansusi tidak memberi kesempatan orang bicara, tahu-tahu golok di tangannya menghujam ke dada orang, tepat menusuk ulu hatinya. Koko tergentak melongot, mendadak dia berteriak kalap seperti kesetanan, kedua tangannya tiba-tiba menyambar leher di ansusi serta di jinjingnya ke atas, suaranya menggerung penasaran, kenapa kau membunuhku? Kesalahan apa yang kulakukan di ansusi tidak bisa menjawab, dia tidak bisa bergerak. Asal jari-jari Koko mencengkeram dengan sedikit tenaga, tulang lehernya pasti patah. Saking ketakutan dia terkesima dan lunglai. Dia tahu jiwanya akan ikut melayang mengiringi kemangkatan jiwa orang. Tak tahunya, cengkraman tangan orang tiba-tiba menjadi kendor. Sorot matanya mengunjuk derita yang tak terperikan. Dengan menatap di ansusi, mulutnya menggumam, kau memang pantas membunuhku, aku tidak salahkan kau, aku tidak salahkan kau. Berulang kali dia ucapkan kata-kata ini, suaranya semakin pelan dan mendesis sampai tak terdengar lagi. Pelan-pelan matanya terpejam, pelan-pelan pula badannya tersungkur roboh. Tapi sebelum ajal tiba-tiba dia membuka mata pula, katanya dengan merontah, aku tidak menemukan temanmu, karena dia sudah melarikan diri, tapi kenyataan aku memang sudah mencarinya, aku pasti tidak menipukah setelah mengutarakan isi hatinya baru jiwanya melayang. Dian susi berdiri menjublai laksana patung, tiba-tiba didapati sekujur pakaiannya basah kuyuk. Tenggolok di tangannya berkerontang jatuh di lantai batu. Tahukah kau, kalau mau dia bisa membunuhmu tiba-tiba didengarnya suara dingin itu berkata pula, entah kapan keksian sing tahu-tahu sudah berada di kamar batu ini. Aku tahu, sahut di ansusi tanpa berpaling. Dia tidak membunuhmu karena dia mencintai kau, dan kau bisa membunuh dia karena dia mencintai kau. Dan itulah kesalahannya, apakah mencintai seseorang itu merupakan kesalahan? Tak tertahan bercucuran air matu di ansusi, sungguh tidak pernah terbayang olehnya, dirinya bakal menangis demi kematian seseorang yang seharusnya tidak patut dia tangisi. Maka kupinya mendengar suara BWC yang halus itu sedang memujuknya dengan lemah lembut, pulanglah, tamu-tamu sudah pergi semua, Ong To'anyo sedang menunggumu, lekas pulang laksana badan dilacut cemeti di ansusi tersentak mudur mendengar nama Ong To'anyo. Aku tidak mau pulang, tidak pulang mana boleh. Memangnya kau minta digendong ampunilah diriku, biarlah aku pergi, kau tidak bisa pergi, setelah berada di sini, siapapun takkan diizinkan pergi, tiba-tiba Kek Sian Sing menyala lagi, kalau kau ingin pergi, aku punya care untuk membantumu, care apa tanya di ansusi girang. Asal kau berjanji kepadaku, ku bantu kau pergi dari sini, berjanji apa berjanji mau kawin dengan aku, BWC cekikikan, katanya, Kek Sian Sing tentu hanya berkelakar saja, kau kira aku sedang berkelakar suara Kek Sian Sing dingin. Rada dipaksakan tawa BWC, katanya, umpama Kek Sian Sing mau mengabulkan permintanya, aku tidak akan membiarkan dia pergi, kalau begitu terpaksa aku membunuhmu. Semakin getir tawa BWC, katanya, tapi Ong To'anio, kembali mendengar nama Ong To'anio, seketika di ansusi kertak gigi, baik aku kabulkan permintaanmu, habis kata-katanya, dilihatnya BWC sudah tersungkur jatuh. Bergidik di ansusi dibuatnya, pelan-pelan dia berpaling. Bayangan Kek Sian Sing sudah tidak kelihatan lagi. Tanpa hiraukan apalagi dia menerjang keluar. Di depan sana ada sudut tembok, di sana ada sebuah pintu kecil yang terbuka. Dian susi terus menerobos keluar. Apapun tidak dia perdulikan tanpa berpaling atau mengawasi keadaan sekelilingnya, dengan tancap gas dia lari sifat kuping malam sudah berlarut. Jagat raya gelap gulita. Apapun tak terlihat olehnya, tanpa membedakan arah kakinya terus berayun dengan cepat. Akhirnya dia roboh lemas. Di mana dia roboh seakan-akan dia memeluk sebuah batu. Terdengar seseorang berkata, Apa kau baru datang? Aku sedang menunggumu di sini, itulah suara Kek Sian Sing. Entah kapan Kek Sian Sing tengah duduk di atas batu nisan. Hampir melengking suara di ansusi, Kau menunggu aku? Kenapa menunggu ku ada sepatah kata ingin ku tanya kepadamu? Ta, tanya apa kapan kau akan menikah dengan aku? Siapa bilang aku hendak menikah dengan muka sendiri yang bilang, Kau sudah mengabulkan permintaanku? Aku tidak pernah berkata demikian, aku tidak pernah mengabulkan, sambil berteriak kembali dia ayun langkah lari terbirik-birik. Ketakutan membangkitkan seluruh kekuatan fisiknya, sekaligus dia lari dalam jarak yang cukup jauh tanpa berani berpaling ke belakang. Tidak mendengar langkah, kiranya Kek Sian Sing tidak mengejarnya. Akhirnya dia tidak tahan lagi tersungkur lemas. Kali ini dia jatuh di tanah miring, tanpa kuasa badannya menggelinding masuk ke dalam lubang yang cukup dalam. Entah lubang kelinci, liang rase atau sarang ular tidak diperdulikan lagi oleh Dian Susi. Perduli rase atau ular kini tidak ditakutinya lagi seperti dia berhadapan dengan Kek Sian Sing. Boleh dikata orang yang satu ini lebih licin dan licik dari rase, lebih cahat dan berbisa dari ular. Diam-diam Dian Susi berdoa kepada Tian Yang Maha Kuasa, semoga dirinya dilindungi, supaya Kek Sian Sing tidak muncul lagi. Dia telah melakukan apapun tanpa pamrih sebagai imbalan. Agaknya doanya dikabulkan, lama mengeram diri di dalam lubang itu, Kek Sian Sing tidak kunjung kelihatan. Entah berapa lama telah berselang cuaca sudah mulai remang-remang, tabir malam sudah mulai tersingkap oleh secercah cahaya memutih di ufuk timur. Dian Susi menghirup hawa paginan segar, seolah-olah dia baru saja siuman dari mimpi panjang yang aneh dan lucu, sepanjang hari dia ditipu orang, namun dia pun pernah menipu orang, dan orang baik yang mencintai dirinya malah ditipu dan terbunuh di tangannya. Baru sekarang dia benar-benar menyadari antara baik dan kejahatan, betapapun garis-garis perbedaan ini tidak bisa dibedakan hanya dengan lahiriahnya saja. Sebetulnya perbuatan apa yang telah kulakukan, terhitung orang macam apa sebenarnya aku ini terasa seperti disayat-sayat rasa sakit hati di An Susi, seolah-olah badannya dilecuti oleh cambuk yang tidak kelihatan. Apakah ini kehidupan manusia? Beginikah kehidupan manusia? Beginikah manusia harus menjalani hidupnya dia curiga, dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti kenapa kehidupan manusia terdapat begini keganjilan yang tidak adil, derita yang tidak seimbang fajar telah menyingsing. Mendadak di An Susi merasa dirinya sudah tumbuh dewasa. Perduli apapun yang dia lakukan, entah salah atau benar. Yang terang dia sudah menyelami harta dari kehidupan manusia yang sebenarnya. Umpama perbuatannya salah, patut dimaafkan, karena apa yang telah dilakukan hakikatnya tidak sengaja dan rela dia lakukan. Metodian Susi terasa mengantuk sekali, sekuatnya dia hendak membuka mata, tapi rasa kantuk sungguh tak tertahankan lagi. Dia memang terlalu letih. Meski tahu dirinya tidak pantas tidur di tempat seperti ini, namun rasa kantuknya tak tertahan pula. Di saat pikirannya remang-remang dan hampir pulas, seolah-olah dia mendengar ada orang sedang berteriak-teriak memanggil dirinya, Toa Shochia, Dian Toa Shochia. Siapakah yang sedang memanggilnya? Suara itu seperti pernah dikenalnya. Dian Susi merangkak berdiri sambil membuka mata, lehernya terangkat melongok keluar. Suara panggilan itu semakin dekat. Tampak empat orang berjajar mendatangi. Mereka adalah Tikepo, Topak Loliok, Cietu dan Tio Lotoa. Melihat keempat orang ini, seketika di Ansusi naik pitam. Jikalau bukan gara-gara para kurcaci ini, masakah dirinya tertimpa malang dan mengalami derita ini? Untuk apapula mereka mencari dirinya? Memangnya hendak menipu dirinya sekali lagi? Segera dia melompat keluar, dengan bertolak pinggang di Adeli Kimetsu kepada mereka berempat. Melihat dirinya muncul, keempat orang ini ternyata tidak melarikan diri, malah unjuk rasa girang, tersipu-sipu mereka menghampiri berebut memberi hormat. Untuk apapula kalian mencari aku sentak di Ansusi mendelik. Senyuk Cietu kelihatan paling wajar, katanya dengan munduk-munduk, Chai Hei beramai mencari Dian Toa Syo Chia, masih berani kalian mencari aku? Tidak kecil ya nyali kalian Cietu tiba-tiba berlutut, katanya, Xiao Jin tidak tahu asal-usul Toa Syo Chia, sehingga berbuat salah, semoga Toa Syo Chia suka memberi ampun, tersipu-sipu tiga orang yang lain ikut berlutut. Tio Lotoa angsurkan dua buntalan dan diletakkan di atas tanah, katanya, buntalan yang ini berisi perhiasan Toa Syo Chia, buntalan yang ini berisi uang 700 cil perak, semoga Toa Syo Chia tidak mengusut perbuatan dosa kami, menerima kembali buntalan ini, Xiao Jin berempat pasti amat berterima kasih, sungguh tak nyana bila keempat manusia keparat ini mau bertobat dan mohon maaf minta ampun, di Ansusi malah rikuh dibuatnya selain merasa bangga, katanya dengan menarik muka, jadi kalian sudah tahu salah empat orang manggut-manggut bersama, sahutnya berbareng pula, Xiao Jin tahu salah, Xiao Jin memang patut mampus, lemas dan tidak tega hati di Ansusi, masa laki-laki segede ini berlutut kepada dirinya. Baru saja dia hendak suruh mereka bangun. Tak nyana di waktu mereka mengatakan mampus, jidat mereka tiba-tiba dihiasi sebuah lubang kecil. Darah segar seketika mengalir dari lubang kecil ini, mengalir membasai muka mereka. Mete mereka mendolong lurus, mukanya seketika kaku kejang, ternyata tidak bernafas dan tidak meronta. Delapan biji mete sama mendolong mengawasi di Ansusi, pelan-pelan berbareng mereka terjengkang roboh. Kembali di Ansusi berjingkat kaget, hakikatnya dia tidak tahu kera bagaimana lubang kecil di jidat orang bisa terjadi, yang terang romen muka keempat orang ini mendadak seperti muka setan. Siapa yang membunuh mereka? Kera keji apa yang dia gunakan? Serta merta terbayang olehnya kera kematian BWC yang mirip ini, seketika kaki tangan menjadi dingin lemas. Keksian Sing. Dian Susi menggembur sejadi-jadinya, dia bertaling. Tidak ada bayangan orang, begitu dia membalik lagi, tampak Keksian Sing tengah berdiri di depan keempat mayat itu, memandangnya dengan sorot dingin, jubah panjangnya yang terbuat dari kaci seolah-olah sedang berkabung bagi kematian korban-korbannya. Serasa terbang arwah Dian Susi, teriaknya bertanya, Kau, untuk apa kau kemari? Aku kemari mau tanya kepadamu. Tanya apa kapan kau mau menikah dengan aku Dian Susi jadi bingung sendiri, kenapa dirinya mengajukan pertanyaan yang bodoh ini. Karena dia sungguh terlalu takut, terlalu tegang, hakikatnya dia tidak kuasa kendalikan emosi dirinya. Keempat orang ini memang akulah yang suruh mereka kemari, kata Keksian Sing. Dian Susi manggut-manggut sekuatnya. Aku, aku tahu, sahutnya. Barang-barangmu sudah dikembalikan, kenapa tidak kau ambil aku tidak mau, apapun tidak mau teriaknya. Kau tidak mau, aku mau, kata Keksian Sing sambil menjemput buntalan itu. Anggaplah ini sebagian pesalin dari perkawinan kita yang akan datang, tanpa terasa Dian Susi angkat kepala mengawasinya. Baru pertama kali ini dia melihat tampang orang secara berhadapan, seketika sekujur badannya menjadi dingin seperti kecemplung kesumures tiba-tiba dia menjerit, aku tidak pernah mengawalkan permintaanmu, tidak pernah, kembali dia putar badan terus sifat kuping. Entah dari mana datangnya tenaga. Sekaligus diangacir sejauhnya tanpa merasa letih, angin terasa meneru di pinggir telinganya. Waktu dia melirik ke belakang bayangan Keksian Sing tidak kelihatan. Akhirnya dia tersungkur di pinggir jalan raya kabut tebal yang memutih laksana kapas mulai sirna tertingkah sinar matahari. Suasana pagi masih hening lelap, sayup-sayup dari kejauhan di pengkolan jalan di depan sana aku mandang suara kereta menggelinding semakin dekat, kadang terdengar ringkik kuda yang berlahan. Setelah semakin dekat didengarnya suara orang berdendang menyanyikan lagu-lagu gembala. Seketika bangkit semangat Diansusi, lekas dia merangkak bangun, maka dilihatnya sebuah kereta besar mendatangi memecah kabut tebal. Kusir keretanya adalah seorang kakek tua yang sudah ubanan. Lega hati Diansusi. Tentu kakek tua boleh dipercaya daripada anak muda. Loh ya cu, Diansusi segera menyapa dari kejauhan, bolahkah kau tolong aku? Pasti akan ku beri persen yang besar. Si kakek berseru sambil menghentikan keretanya, dari atas sampai ke bawah dia amat-amati Diansusi, lalu tanya dengan pelegak-peleguk, entah nona mau kemana seketika Diansusi melongot, kemana dia hendak pergi? Mau pulang ke rumah? Begini rupa masakah pulang? Umpama ayah tidak memakinya, orang akan copot giginya saking geli mentertawakan keadaan dirinya. Apakah pergi mencari Diansim? Kemana hendak mencari? Apa benar dia bisa melarikan diri? Kalau tidak mau pulang, tak bisa menemukan Diansim, terpaksa pergi ke Kanglam saja. Bukankah dirinya keluar rumah dengan tujuan ke Kanglam? Nona apakah kau kesamplok rampok? Tanya kakek tua keheranan. Diansusi manggut-manggut, orang yang mengganggunya entah berapa kali lipat lebih menakutkan dari rampok. Si kakek geleng-geleng, katanya, Nona sebesar ini tidak pantas kelayapan seorang diri di luar, zaman seperti ini orang jahat ada di mana-mana, ai, lalu dia menambahkan, lekas naik, kuusahakan mengantarmu pulang, tertunduk kepala di ansusi, katanya pelegak-peleguk, rumahku jauh sekali. Jauh sekali, berapa jauh di Kanglam, sekilas si kakek melengong, katanya tertawa getir Kanglam sejauh itu, wah bagaimana baiknya kemanakah loyacu hendak pergi? Tiba-tiba terbetik senyuman lebar pada muka keriput si kakek, katanya, aku punya famili, hari ini ada gawe mengawinkan putrinya, sekarang aku kesana untuk hadir dalam pesta perkawinannya, maka aku sebetulnya tidak terima penumpang, kalau begitu, kemana loyacu pergi, biarlah aku ikut dulu kesana, setiba di sana aku segera turun, yang diinginkan meninggalkan tempat ini sejauh mungkin. Begitupun baik, Nona seorang yang kesusahan, ongkos kereta ini boleh tidak usah bayar, setiba di tujuan aku bisa memberi sekedar sangu kepada Nona, saking harus rasa tersumbat tenggorokan di Ansusi. Kiranya masih ada orang baik dalam dunia ini, lama juga kereta ini menempuh perjalanan, kereta gunjang ganjing di jalanan yang tidak rata, si kakek masih bernyanyi-nyanyi kecil. Saking letih di Ansusi jatuh pulas dalam kereta, dalam mimpinya terbayang olehnya di masa dirinya masih kecil tidur di dalam keranjang goyang, bu inangnya sedang meninabobokan dirinya. Entah berapa lama dia tenggelam dalam impian. Tiba-tiba di Ansusi terjaga bangun oleh suara petasan yang ngeriuh, baru sekarang dia tahu ternyata kereta sudah berhenti. Dilihatnya si kakek sedang mengawasinya di luar kereta, katanya tertawa, sudah sampai rumah familiku, silahkan nona turun dengan kucek-kucek mata, di Ansusi melangkah turun. Ternyata kereta ini berhenti di luar sebuah rumah gedung bertembok tinggi yang cukup besar, bagian depannya pekarangan luas, sekeliling rumah dipagari tanaman gandum yang tumbuh subur di ladang. Luar dalam rumah besar ini ditempeli kertas-kertas merah besar pertanda hari girang adanya perkawinan, entah tua muda semua berpakaian serba baru, semuanya berseri girang. Tiba-tiba timbul rasa getir dalam relung hati di Ansusi, tiba-tiba terasa orang-orang itu semua amat riang dan gembira, bahagia lagi, daripada dirinya yang selalu tertimpa malang. Terutama mempelai perempuan tentu amat senang dan bahagia. Dan aku? Kapan aku akan mengalami hari bahagia seperti ini? Demikian di Ansusi bertanya-tanya dalam hati, segera dia melompat turun dan berkata dengan menunduk, Loh Yacu, soal sangguh terus terang aku tidak berani terima, Loh Yacu sudah membawaku begini jauh, aku, aku sudah amat berterima kasih, kata-katanya tersendat di dalam mulut. Simpatik sifat si kakek, katanya, Nona kau hendak pergi kemana aku punya tujuan tertentu, Loh Yacu tidak usah khawatir, begini saja, Nona kan tiada urusan penting, silahkan masuk dulu ikut pesta perkawinan ini, belum ucapan si kakek selesai, dari samping seseorang menyeletuk, benar, Nona sudah berada di sini, kalau tidak mau minum sekadar arak kegirangan, berarti Nona tidak memandang sederajat kami orang-orang desa, seorang yang lain ikut menimbrung dengan tawa, apalagi memang kita kekurangan tamu, dua meja masih belum penuh, kalau Nona sudi memberi muka, kami akan menerima dengan senang hati, mari silahkan duduk di dalam, baru sekarang di Ansusi melihat dari dalam rumah berbondong. Bondong keluar beberapa orang seperti menyambut dirinya, dua nyonya setengah umur yang berdandan amat menyolok dengan kedua tangan masing-masing penuh hiasan sudah maju menarik lengan di Ansusi. Tanpa kuasa di Ansusi terus di gelandang beramai-ramai oleh orang-orang desa itu masuk ke dalam. Kembali suara petasan berbunyi di luar dengan ramainya. Dua meja segi delapan yang besar sudah penuh makanan yang beraneka ragamnya, tiba-tiba timbul rasa hangat dan ria dalam relung hati di Ansusi, pengalaman getir dan derita yang dialami barusan sudah terlupakan sama sekali. Dirinya langsung di gelandang duduk ke meja di sebelah kiri, kakek tua itu duduk di sebelahnya. Meja ini hanya diduduki lima orang, agaknya tamu yang datang berpesta perkawinan ini memang tidak banyak, kecuali dirinya, satu sama lain agaknya adalah kawan-kawan karib. Semua memandang dirinya dengan pandangan takjub dan heran, sudah tentu lama-kelamaan hatinya jadi risau, tanyanya berbisik kepada si kakek tua, kado aku tidak menyediakan, rasanya kurang enak, kakek tua tertawa, ujarnya, tidak perlu, tidak usah menyumbang segala, kenapa aku tidak perlu memberi kado? Pesta kawin ini diadakan secara mendadak, soalnya kedua mempelai laki dan perempuan sama-sama rada luar biasa, apanya yang luar biasa? Sebetulnya pernah apaloyacu dengan mereka sebentar mempelai laki-laki akan keluar, akan tahu sendiri, mempelai laki-laki akan segera keluar, lalu mempelai perempuan tawa si kakek rada aneh, ujarnya, mempelai perempuannya sudah berada di dalam rumah ini, di dalam rumah, di mana matanya mengerling ke sekelilingnya, kecuali dirinya dan si kakek, dalam rumah ini hanya ada tujuh-delapan tamu. Dua nyonya yang menariknya tadi duduk di hadapannya sambil tersenyum-senyum. Diam-diam dia merasa geli, tanyanya berbisik, apakah yang duduk di depanku ini mempelainya si kakek menggeleng, sahutnya tertawa dengan lirih, masakah ada mempelai yang begitu buruk rupanya kalau bukan dia lalu siapa dari ujung matanya dia melirik ke sekitarnya, kecuali dirinya dan keduanya. Setengah umur dalam ruang pesta ini tiada perempuan muda yang lain. Keruan semakin heran hatinya, tanyanya, dimanakah mempelai perempuan? Kenapa aku tidak melihatnya waktunya? Kalau tiba, kau akan melihat sendiri, mempelai laki saja tidak gelisah, kenapa kau malah tak sabar merah muka di ansusi? Tanyanya pula, mempelai perempuannya cantik tidak sudah tentu amat cantik, sahut si kakek tertawa penuh hati. Malah yang tercantik di dalam rumah ini, merah muka di ansusi, baru saja kepalanya tertunduk, maka dilihatnya sepasang kaki yang mengenakan sepatu tinggi serba biru melangkah dari dalam, di atas sepatu adalah seperangkat jubah besar warna merah tersulam naga dan burung hang yang menyolok. Mempelai pria akhirnya keluar juga. Ingin di ansusi angkat kepala memandang si mempelai pria, entah gagah, cakep, jelek atau tua mungkin muda? Tapi dia merasa rikuh dan malu. Tak nyana mempelai pria begitu keluar langsung menghampiri dirinya, dan berhenti di hadapannya. Baru saja di ansusi merasa heran, tiba-tiba didengarnya seluruh hadirin bertepuk tangan. Kembali di ansusi melirik waktu mendengar pujian dari sana sini, tapi terang mempelai pria hanya seorang diri, kenapa dikatakan pasangan yang setimpal dan mempelai perempuan cantik rupawan segala. Tak tahan dia menarik ujung baju kakek di sebelahnya serta bertanya bisik-bisik, mana mempelai perempuannya kakek tua tertawa berseri, sahupnya, mempelai perempuannya adalah kau, baru saja di ansusi merasa geliakan banyolan si kakek tua, tiba-tiba nalurinya merasakan sesuatu yang ganjil, banyolan seperti ini rada keterlaluan. Sementara semua hadirin tepuk tangan seraya memuji dan menggoda supaya upacara nikah lekas dilaksanakan. Kedua kaki mempelai pria seperti terpaku di atas tanah. Tak tahan akhirnya di ansusi memberanikan diri angkat kepala. Sekilas saja seketika sekujur badannya seperti kejang dan kaku, arwahnya serasa terbang meninggalkan raganya dan danan mempelai pria tak ubahnya dengan pengantin umumnya, pakaiannya serba baru kalau tidak mau dikatakan terlalu mewah bagi seorang pengantin di desa yang kecil ini. Tapi bentuk rumen mukanya itu tanggung takkan ada bentuk rumen muka seperti ini dalam dunia ini. Boleh dikata itu bukan bentuk muka manusia. Karena dia bukan lain adalah keksiansing. Manusia dedemit yang paling ditakutinya. Jadi mempelai pria adalah keksiansing. Terasa oleh di ansusi badannya seperti lunglai dan melosok ke bawah, duduk pun tidak tegak lagi, giginya berkerutukan, bukan kedinginan tapi lantaran takut dan ngeri. Ingin menangis air matah, tidak keluar, ingin berteriak, tenggorokan seperti tersumbat. Tenang-tenang saja keksiansing mengawasinya, katanya kalem, sudah tiga kali aku bertanya, kapan kita akan kawin, kau tidak memberi jawaban, terpaksa aku sendiri yang memutuskan hari ini, aku, aku tidak, suaranya tenggelam dalam tenggorokan. Hari ini kita akan resmi menikah dengan suka sama suka dengan disaksikan oleh Mak Comblang, benar, ujar si kakek, akulah Comblangnya, mereka yang hadir menjadi saksi semuanya, siapa lagi yang akan menentang pernikahan resmi ini, beluk tak kuasa di ansusi kendalikan dirinya, akhirnya dia tersungkur jatuh dari kursinya. Sekonyong-konyong didengarnya seseorang berkata, kalau tiada orang menentang pernikahan ini, aku sebaliknya perlu menyampaikan sepatah dua patah, si pembicara adalah pemuda pendek tambun, bermuka bundar, sepasang matanya terlalu sipit, tulang pipinya tinggi dan lebar. Jarak antara kedua alisnya mungkin satu lipat lebih lebar dari alis orang biasa. Kalau mulutnya sudah besar, kepalanya lebih besar lagi, maka bentuk keseluruhannya menjadi aneh dan lucu. Tapi sikap dan kata-katanya amat tenang dan wajar. Dengan ongkang-ongkang kakinya yang pendek gemantung di atas kursi seorang diri tengah duduk di meja kursi sebelah kanan itu, tangan kanan memegangi cangkir arak, tangan kiri memegangi poci. Cangkir araknya itu besar luar biasa, tapi sekali tenggak secangkir besar itu dihabiskan, lebih cepat dari orang lain minum secangkir kecil, entah berapa cangkir telah dihabiskan. Anehnya orang setambun itu, namun tiada seorang pun hadirin yang tahu kapan dia datang dan tahu-tahu sudah bertengger di atas kursi, makan minum seorang diri. Sudah tentu kehadirannya menimbulkan kegemparan para hadirin. Hanya keksian sing sedikit pun tidak terpengaruh, katanya tawar, apa yang ingin kau kemukakan mengenai pernikahan ini pemuda tambun itu menghela nafas, katanya tawar, sebetulnya aku tidak ingin usil mulut, sayang mau tidak mau aku harus bicara, apa yang ingin kau bicarakan segala persiapan pernikahan sudah lengkap, hanya ada satu yang kau lupakan, hal apa yang kurang lengkap kalau mempelai perempuannya betul dia, maka pengantin prianya tidak pantas kalau kau, kalau bukan aku memangnya siapa dengan mulut poci arak di tangannya si pemuda tambun menuding hidungnya, sahutnya, aku inilah, pengantin prianya harus dia, Dian Susi yang sudah lungelai rebah di atas tanah lekas menekan kepala mendengar kata-kata ini. Dilihatnya pemuda tambun itu tengah mengawasi dirinya, lapat-lapat terasa oleh Dian Susi seperti sudah kenal benar dengan muka pemuda yang bermuka lain dari yang lain. Pelan-pelan pemuda tambun berdiri, katanya memperkenalkan diri, aku si N.I.O. bernama N.I.O. Hoan, kelihatannya pemuda ini tak ubahnya dengan manusia awam lainnya, cuma perawakannya pendek dan tambun. Tapi mendengar nama N.I.O. Hoan Dian Susi berjingkat dibuatnya, seketika teringat olehnya siapa sebenarnya orang ini. Kemarin malam baru saja dirinya melihat orang ini berada bersama ayah dan bapak pemuda ini di kediaman Ong Toa N.I.O. Dia bukan lain adalah putra N.I.O. Samya dari Toa Binghu, yaitu makhluk yang sering didengar Dian Susi dari pembicaraan orang lain. Sungguh tidak pernah terbayang olehnya makhluk aneh ini mendadak muncul di sini. Agaknya T.I.O. S.I.O. juga pandang pemuda tambun ini sebagai makhluk aneh, dengan dingin dia tatap muka orang cukup lama, tiba-tiba mukanya yang kaku itu tertawa. Baru pertama kali ini Dian Susi melihat dia tertawa. Terdengar orang berkata dengan tertawa, ternyata kau pun ingin jadi pengantin, terus terang aku tidak ingin jadi pengantin, cuma terpaksa aku harus kemari, harus kemari. Memangnya ada orang yang mengancamu dengan golok menyuruh kau kemari. N.I.O. Hoan menghela nafas, ujarnya, manusia mana yang mau berpeluk tangan mengawasi calon istrinya dipaksa kawin dengan orang lain. Apakah dia istrimu? Tanya keksian sing. Sekarang memang belum, tapi boleh dikata sebagai calon, aku tidak peduli, yang terang dia sendiri yang berjanji kepadaku, katanya mau menikah dengan aku, umpama dia sendiri mengawalkan permintaanmu juga tak berguna, kenapa tidak berguna karena ayahnya sudah menjodohkan dia kepadaku, bukan saja ada perintah ayah bunda, kami pun menggunakan care yang resmi dan telah meminangnya lebih dulu, itulah yang dinamakan perjodohan resmi, siapapun takkan bisa menggugatnya lagi, lama keksian sing terpekur, katanya kemudian, kalau untuk menghalangi kau mengawini dia, agaknya hanya ada satu care, care apapun tiada, ada saja, orang mati tentunya tidak bisa kawin, N.I.O. Hoan tertawa. Dian Susi baru pertama kali ini melihat orang tertawa. Mendadak teringat olehnya supaya orang lekas lari saja, lebih cepat lebih baik, sekonyong-konyong dia merasa tidak tega bila melihat pemuda tambun yang lucu ini mati di tangan keksian sing. Dia sendiri sudah saksikan betapa lihai ilmu silat keksian sing. Apalagi jidat pemuda tambun ini amat lebar, tentu lebih mudah menjadi sasaran serangan senjata rahasia keksian sing yang hebat itu, sungguh tidak tega di An Susi melihat jidat lebar orang berlubang mengeluarkan darah, jiwanya pun melayang seketika. Untung keksian sing tidak segera turun tangan, dia masih berdiri kaku di tempatnya. Sementara N.I.O. Hoan menuang secangkir arak, begitu isinya habis, cangkir itu lantas dia taruh di atas jidatnya. Maka terdengar ting cangkir itu berbunyi nyaring. Seketika berubah air muka keksian sing, pelan-pelan N.I.O. Hoan turunkan cangkirnya, lalu diawasinya dengan seksama, pelan-pelan dia menggeleng-geleng kepala, katanya kemudian setelah menarik nefas, senjata rahasia yang jahat sekali, lihai sekali, di An Susi melongo dan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Masakah tanpa menggerakan kaki tangan, badan tidak bergeming keksian sing mampu menyambitkan senjata rahasia? Sebaliknya bocah gendut ini hanya angkat cangkir saja lantas berhasil menyambut serangan senjata rahasia orang. Dengan metode kepalanya sendiri, dia saksikan senjata rahasia keksian sing dalam waktu sekejap dapat menamatkan jiwa orang, namun kali ini gagal hanya kebentur sebuah cangkir arak belaka. Sungguh di An Susi tidak habis mengerti bahwa bocah gendut ini ternyata membekal kepandaian silat begini tinggi. Tapi kenapa air muka keksian sing berubah begitu hebat? Terdengar N.Y.O. Hoan berkata, melukai orang dengan senjata rahasia seperti ini, paling sedikit akan menguras air mani dan melemahkan sifat kelakianmu, kalau aku takkan sudi menggunakannya. Kembali keksian sing terpekur lama, tanyanya tiba-tiba, dulu kau pernah melihat senjata rahasia semacam ini N.Y.O. Hoan menggeleng-geleng sahutnya, baru pertama kali ini aku melihatnya, kau pula orang pertama yang mampu menyambut senjata rahasia macam ini, setelah ada yang pertama, pasti ada yang kedua, ketiga dan seterusnya, oleh karena itu senjata rahasia macam ini tidak perlu dibuat bangga, ku kira selanjutnya kau jangan menggunakannya lagi. Kembali keksian sing berdiam diri, tiba-tiba bertanya, pernah apa kau dengan Song Kep Nio? Song Kep Nimo adalah tokoh ahli senjata rahasia yang tiada bandingannya di seluruh kolong langit, bukan saja menyambut senjata rahasia, kera, timpukan senjata rahasianya pun tiada bandingannya, terutama ahli membuat berbagai macam senjata rahasia, selama puluhan tahun belakangan tiada orang yang menandinginya. Di dalam relung hati setiap insan persilatan Song Kep Nimo adalah tokoh kosan kelas wahid yang tiada taranya, sering diansusi mendengar kebesaran namanya. Ternyata Nio Hoan menggeleng-geleng malah, ujarnya, baru pertama kali ini sejak aku dilahirkan mendengar nama orang ini, kau belum pernah mendengar namanya, juga belum pernah melihat senjata rahasia ini. Jawaban tepat, tapi kau bisa menyambut senjata rahasia ini, kalau tidak bisa menyambut, bukankah jidatku sudah berlubang besar? Kek Sian Sing mengawasinya, tiba-tiba menghela nafas panjang, katanya, bolahkah kau memberitahu kepadaku, care bagaimana kau menyambutnya tidak bisa, sudikah kau kembalikan senjata rahasia itu kepadaku tidak bisa, kembali Kek Sian Sing menghela nafas, ujarnya, maukah kau membiarkan aku pergi tidak bisa, jawaban Nio Hoan tetap tegas, tapi mendadak dia tertawa, sambungnya. Tapi kalau kau mau merangkak keluar, aku sih tidak menghalangi. Kek Sian Sing tidak banyak mulut. Dia betul-betul merangkak keluar di ansusi melenggong. Siapapun yang berhadapan dengan Kek Sian Sing pasti berpendapat orang ini lebih keras dari batu, lebih dingin dari es, boleh dikata dia bukan manusia hidup. Tapi berhadapan dengan bocah gendut ini, bukan saja dia sekaligus menampilkan berbagai macam ekspresi si mukanya, bukan saja tertawa, malah hampir saja menangis, lebih celaka lagi dia terima merangkak keluar dan ngacir tanpa melawan. Sungguh hebat bocah gendut ini. Sungguh di ansusi tidak habis mengerti, di manakah letak kehebatan bocah gendut ini, hakikatnya tindak tanduknya tidak akan berbeda dengan seorang laki-laki pikun. Sudah tentu mati semua hadirin melotot dan melongo selebarnya, dua butir telur pun bisa sekaligus dijajalkan ke dalam mulutnya. N.I.O. Hoan mengisi cangkirnya pula, katanya tertawa, silahkan kalian duduk, ada waktu buat duduk kenapa harus berdiri? Hidangan toh sudah tersedia, hayolah garas saja, kenapa sungkang-sungkang betul juga habis kata-katanya, tiada seorang hadirin yang tetap berdiri. Tiba-tiba di ansusi melompat berdiri, dengan langkah lebar langsung keluar. Melirik pun tidak kepada N.I.O. Hoan, tapi tiba-tiba didengarnya N.I.O. Hoan berkata, Kek Sian Sing pasti belum pergi jauh, sekarang mencarinya tentu masih sempat, kontan di ansusi merasa kedua kakinya seperti terpaku di tanah, berpaling kepala dia pandang orang dengan mati melotot. Sikap N.I.O. Hoan acuh tak acuh, katanya sambil langkat cangkir, aku tidak senang minum sendirian, kenapa kalian tidak temani aku minum sepuasnya mendadak di ansusi maju menghampiri, sentaknya, setan arak, kenapa tidak kau minum menggunakan poci saja mulutku terlalu lebar, mulut poci ini sebaliknya amat kecil, seperti tidak sengaja matanya mengerling kepada di ansusi, katanya tertawa, satu gede satu cilik, kalau dijodohkan ya kelihatannya ganjil, merah muka di ansusi, semprotnya, jangan tak kabur, memangnya kau bangga telah membantu aku kau mengaku bahwa aku telah bantu kau HMM. Pengah kenapa kau tidak berterima kasih kepada kuka sendiri yang melakukan, kenapa aku harus berterima kasih tidak salah, tidak salah, benar sekali, benar sekali, sebetulnya setelah perutku kenyang kerja apapun aku tidak bisa, apapun yang terjadi jangan harap aku sudi menikah dengan kau, kau benar-benar tidak mau kawin sama aku tidak, benar-benar tidak tidak, ya tidak mungkin tidak kau mengubah tekadmu lebih keras suara di ansusi, sudah ku katakan tidak, matip pun tidak sudi, tiba-tiba N.I.O. Hoan berdiri dan menjurah kepadanya dengan laku yang amat hormat, katanya, banyak terima kasih, banyak terima kasih, sungguh tak terhingga rasa senangku, buat apa kau berterima kasih kepadaku, bukan saja aku ingin berterima kasih kepadamu, malah aku harus berterima kasih kepada langit dan bumi, eh, apakah sinting-sinting sih tidak, cuma aku ini rada curiga dan selalu was-was, curiga? kenapa was-was aku curiga dan was-was bila kau ingin kawin sama aku, maka selama ini hatiku di jari setengah mati, apa aku ingin kawin dengan kau teriak di ansusi bertolak pinggang, kepalamu memang sudah sinting, kepalaku tidak pusing, kini tidak perlu takut lagi, asal kau tidak kawin dengan aku, segala persoalan lain boleh dirundingkan, tiada persoalan yang perlu kurundingkan dengan kau, kalau dian lopek memaksa kau kawin dengan aku bagaimana sekilas di ansusi berpikir, lalu sahutnya, aku tidak akan pulang, cepat atau lambat akhirnya toh harus pulang, ya, setelah aku menikah dengan orang, baru aku mau pulang. Akal yang bagus, sungguh amat menyenangkan, tiba-tiba dia mengerut kening, tanyanya, tapi kau hendak kawin dengan siapa kau tidak perlu urus, bukan aku mau ngurus, aku khawatir tiada orang yang mau kawin dengan kau, aku tidak bisa kawin, kau kira aku ini perawan yang tidak laku kawin, kau kira aku ini kuntilanak bukan, kau ini gadis cantik, tapi gadis pinggitan yang punya tabiat kasar, siapa yang bisa mengendalikan kau, kau tidak perlu khawatir bagi diriku, yang terang akan ada orang kuat bisa menundukkan aku, orang yang dapat menundukkan kau, belum tentu kau bisa menghadapi dia, umpamanya Kek Sian Sing itu, seketika pucat muka di Ansusi mendengar nama Kek Sian Sing.